Perpanjang STNK atau surat tanda nomor kendaraan dilakukan setahun sekali dan lima tahun sekali Bagaimana cara dan syarat perpanjangan STNK lima tahunan? Perbedaan dari perpanjang STNK setahunan dan lima tahunan adalah Perpanjangan yang satu tahunan terkait dengan pajak kendaraan bermotor atau PKB Sedangkan perpanjangan lima tahunan terkait dengan penggantian plat nomor kendaraan Sebagai salah satu dokumen penting bagi pemilik kendaraan bermotor STNK tentu memiliki masa berlaku Oleh karenanya perpanjang STNK perlu dilakukan agar tetap bisa digunakan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Seluruh pemilik kendaraan wajib mengganti plat nomor kendaraannya Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 500 ribu rupiah Dan pidana penjara maksimal 2 bulan Lantas, bagaimana cara syarat perpanjang STNK lima tahunan? Serta berapa piaya perpanjangan STNK lima tahunan? Berikut ulasannya untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel kami Bimbi Info Kreatif Channel yang selalu memberikan informasi mengenai info wisata Info bisnis Juga informasi yang sangat bermanfaat Untuk kehidupan kita sehari-hari Serta tutorial mengenai kreativitas yang kita bisa lakukan dari rumah Syarat perpanjang STNK lima tahunan Terdapat beberapa dokumen persyaratan perpanjang STNK lima tahunan Yang harus disetiapkan oleh pemilik kendaraan Yaitu Syarat yang pertama Kita wajib membawa STNK asli Kemudian yang kedua Kita juga harus membawa BPKB asli dan fotokopinya Kemudian kita juga harus membawa kata tepi asli dan fotokopi Sesuai dengan yang tertera di STNK dan BPKB Kita juga harus membawa kendaraan yang akan diganti platnya Karena nanti harus cek nomor rangka dan mesin Tentu saja jangan lupa juga membawa uang untuk membayar pajak kendaraan Kita juga harus membawa surat keterangan buka blokir jika STNK kita berstatus di blokir Dan yang terakhir kita harus membawa surat kuasa jika pengurusannya diwakilkan Jika semua perseratannya sudah siap kita bisa berangkat menuju ke kantor samsat terdekat Jangan lupa untuk membawa kendaraan bermotor yang akan kita perpanjang STNKnya Karena nantinya kendaraan harus melakukan pemeriksaan cek fisik sehingga tidak bisa menggunakan layanan online Jika sudah sampai di kantor samsat Daftarkan kendaraan Anda untuk pengecekan fisik kendaraan bermotor Seperti nomor rangka dan mesin kendaraan Setelah itu, setelah dipanggil nama kita Kemudian kita legalisir hasil cek fisik kendaraannya Kemudian selesai melegalisir hasil cek fisik Kita bisa mengisi formulir untuk perpanjangan STNK 5 tahunan Ketika semua formulir sudah selesai diisi Serahkan berkas perseratan perpanjang STNK yang sudah disiapkan di pos loket progresif Setelah berkas perseratan diserahkan Kita tinggal menunggu nama kita dipanggil Kemudian setelah nama kita dipanggil Lakukan pembayaran di loket kasir pembayaran Dan nantinya kita akan menerima struk bukti pembayaran STNK 5 tahunan Setelah selesai nanti nama kita akan dipanggil kembali Untuk mengambil STNK yang sudah diperpanjang Kemudian setelah itu proses selanjutnya yaitu Kita menuju ke tempat pembuatan plat nomor kendaraan yang baru Di loket tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB Demikian proses untuk perpanjangan STNK 5 tahunan Dan bagaimana dengan biaya perpanjangan STNKnya? Sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2016 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak Yang berlaku pada kepolisian negara Republik Indonesia Berikut biaya yang akan dikenakan saat perpanjang STNK Perpanjangan STNK kendaraan motor roda 2 dan 3 Sebesar 100 ribu rupiah Perpanjangan STNK kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Sebesar 200 ribu rupiah Pengesahan STNK kendaraan roda 2 dan 3 RP 25 ribu rupiah Pengesahan STNK kendaraan roda 4 atau lebih Sebesar 50 ribu rupiah Penerbitan TNKB kendaraan roda 2 dan 3 Sebesar 60 ribu rupiah Kemudian penerbitan TNKB kendaraan roda 4 atau lebih Sebesar 100 ribu rupiah Kemudian ada lagi penerbitan PPKB baru Maupun ganti kepemilikan roda 2 dan 3 Sebesar 225 ribu rupiah Lalu penerbitan DPKB baru Maupun ganti kepemilikan kendaraan roda 4 atau lebih Sebesar 375 ribu rupiah Kemudian ada juga Biaya tambahan saat perpanjangan STNK 5 tahunan Yaitu Cek fisik kendaraan bermotor Sebesar 10 ribu hingga 20 ribu rupiah Ganti pelat nomor baru sebesar 60 ribu hingga 100 ribu rupiah Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK LLJ Sebesar 35 ribu rupiah Demikian tadi urayan mengenai Biaya, cara, dan syarat perpanjangan STNK 5 tahunan Oh iya teman-teman Jangan lupa untuk menyiapkan Biaya dan perseratan perpanjangan STNK 5 tahunan Sebelum mendatangi kantor samsat terdekat Agar seluruh proses Perpanjangan STNK 5 tahunan ini Dapat selesai dengan mudah dan cepat Oke teman-teman Demikian tadi informasi dari kami Mengenai bagaimana cara untuk Memperpanjang STNK 5 tahunan Beserta dengan persyaratan dan biayanya Semoga informasinya bermanfaat Buat teman-teman yang baru gabung Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan tekan tombol fortifikasinya Agar teman-teman nanti memberdapatkan pemberitahuan Jika kami mengupload video informasi yang terbaru Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari kami Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreativitas dari rumah Terima kasih sudah menonton!